Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, pada video kali ini akan membahas mengenai strategi inovasi pendidikan Namun, sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 11B dengan anggota Amelia Zahra Fauzia dengan NIM 1902802 Anissa Mardina Nuraini dengan NIM 1902763 dan Lisna Lestari dengan NIM 1901156 Dalam pembahasan kali ini, terdapat beberapa pokok bahasan yang akan disampaikan diantaranya 1. Karakteristik inovasi pendidikan 2. Konsep strategi inovasi pendidikan 3. Jenis-jenis strategi inovasi pendidikan dan terakhir, penerapan strategi inovasi pendidikan Baik, kita akan masuk pada pokok bahasan yang pertama yaitu karakteristik inovasi pendidikan Berikut penjelasannya Menurut Rogers, terdapat lima karakteristik inovasi pendidikan antara lain, satu, relative advantage atau keunggulan relatif yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya Tingkat keuntungan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonomi, faktor status sosial, kesenangan, kepuasan, atau karena mempunyai komponen yang sangat penting Semakin besar keunggulan relatif dirasakan oleh pengadopsi, maka semakin cepat inovasi dapat diadopsi Dua, compatibility yaitu tingkat kesesuaian dengan nilai atau values pengalaman lalu dan kebutuhan dari penerima Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada Misalnya, penyebar luasan penggunaan alat kontrasepsi di masyarakat yang keyakinan agamanya melarang penggunaan alat tersebut maka tentu saja penyebar inovasi akan terhambat Tiga, complexity atau kompleksitas yaitu tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima Suatu inovasi yang mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar Sedangkan, inovasi yang sulit dimengerti atau sulit digunakan oleh penerima akan lambat proses penyebarannya Misalnya, masyarakat pedesaan yang tidak mengetahui tentang teori penyebaran bibit penyakit melalui kuman diberitahukan oleh penyuluh kesehatan agar membiasakan memasak air yang akan diminum karena air yang tidak dimasak jika diminum dapat menyebabkan sakit perut Tentu saja ajakan itu sukar atau sulit diterima Makin mudah dimengerti suatu inovasi, akan makin cepat diterima oleh masyarakat Yang keempat, trialability yaitu dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima Suatu inovasi yang dicoba akan cepat diterima oleh masyarakat dibanding inovasi yang tidak dapat dicoba terlebih dahulu Misalnya, penyebar luasan penggunaan bibit unggul padi gogo akan cepat diterima oleh masyarakat jika masyarakat dapat mencoba terlebih dahulu menanam dan dapat melihat hasilnya Yang kelima, observability atau dapat diamati Yaitu, mudah diamati atau tidaknya suatu hasil inovasi oleh penerima Suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat Dan sebaliknya, inovasi yang sulit diamati hasilnya akan lama diterima oleh masyarakat Misalnya, penyebar luasan penggunaan bibit unggul padi Karena petani dapat dengan mudah melihat hasil padi yang menggunakan bibit unggul tersebut Maka mudah untuk petani memutuskan mau menggunakan bibit unggul yang diperkenalkan Selanjutnya, pada pokok bahasan yang kedua mengenai konsep strategi inovasi pendidikan Kita mulai dari kata strategi Strategi dapat dikatakan sebagai serangkaian rencana dan tindakan yang dibuat dengan cermat untuk mencapai suatu tujuan Kemudian, inovasi pendidikan Apa sih inovasi pendidikan? Inovasi pendidikan adalah suatu perubahan baru yang berbeda dari sebelumnya Dan sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan Maka, dapat kita simpulkan, strategi inovasi pendidikan adalah perencanaan yang berisi tentang serangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai strategi inovasi pendidikan Menurut Saud, ada empat jenis strategi inovasi pendidikan Strategi yang pertama adalah strategi fasilitatif Pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi fasilitatif Artinya, untuk mencapai tujuan perubahan sosial yang telah ditentukan Diperlukan adanya penyediaan fasilitas dengan maksud agar program perubahan sosial tersebut berjalan dengan mudah dan lancar Strategi fasilitatif ini akan tepat digunakan jika sasaran sudah mengenai masalah yang dihadapinya Serta menyadari perlu adanya perubahan Yang kedua, strategi fasilitatif ini akan tepat digunakan jika sasaran tersebut bersedia menerima bantuan dari pihak luar Serta memiliki kemauan untuk berpartisipasi dalam usaha mengubah atau memperbaiki dirinya sendiri Sebaiknya, strategi fasilitatif ini dilaksanakan dengan disertai program yang menimbulkan kesadaran pada sasaran Atas tersedianya fasilitas atau tenaga bantuan yang telah disediakan Strategi yang kedua adalah strategi pendidikan Pendidikan dipandang sebagai strategi untuk mencapai tujuan perubahan sosial Menggunakan strategi pendidikan artinya mengadakan perubahan sosial dengan cara menyampaikan fakta Dengan maksud, orang yang menggunakan fakta atau informasi tersebut akan menentukan tindakan yang akan dilakukannya di kemudian Dengan dasar pemikiran bahwa manusia akan mampu untuk membedakan fakta serta memilihnya Guna mengatur tingkah lakunya apabila fakta itu ditunjukkan kepadanya Strategi pendidikan ini akan tepat digunakan apabila perubahan sosial yang diinginkan tidak harus terjadi dalam waktu yang singkat atau tidak harus cepat-cepat berubah Kemudian, strategi pendidikan ini juga akan tepat apabila sasaran perubahan belum memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan program perubahan sosial Dalam strategi pendidikan, perlu ditanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai untuk digunakan sebagai dasar tindakan selanjutnya sesuai dengan tujuan perubahan sosial yang akan dicapai Serta perlu juga disertai dengan keterlibatan berbagai pihak, misalnya dengan adanya sumbangan dana, donatur, serta berbagai penunjang lainnya Yang ketiga adalah strategi bujukan Program perubahan sosial dengan menggunakan strategi bujukan artinya untuk mencapai tujuan perubahan sosial dilakukan dengan cara membujuk agar sasaran mau mengikuti perubahan sosial yang telah direncanakan Sasaran perubahan diajak untuk mengikuti perubahan dengan cara memberikan alasan, mendorong, atau mengajak untuk mengikuti contoh yang telah diberikan Strategi bujukan ini akan tepat digunakan jika tidak adanya partisipasi sasaran dalam proses perubahan sosial dan juga apabila perubahan tersebut tidak dapat dicobakan, sukar dimengerti, dan tidak dapat diamati kemanfaatannya secara langsung Strategi yang keempat adalah strategi paksaan Pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi paksaan artinya dengan cara memaksa sasaran untuk mencapai tujuan perubahan yang telah ditentukan Hal yang dipaksa merupakan bentuk dari hasil yang diharapkan Kemampuan untuk melaksanakan paksaan tergantung dari hubungan kontrol antara pelaksanaan perubahan dengan sasaran perubahan Strategi paksaan ini akan tepat digunakan jika partisipasi klien terhadap proses perubahan sosial sangat rendah dan tidak mau meningkatkan partisipasinya Strategi paksaan juga tepat digunakan apabila klien tidak merasa perlu untuk berubah dan tidak menyadari perlunya sebuah perubahan sosial Kemudian strategi paksaan ini juga akan tepat digunakan jika perubahan sosial yang diharapkan harus terwujud dalam waktu yang singkat Selain keempat strategi inovasi yang telah disebutkan sebelumnya Kennedy juga menjelaskan tiga jenis strategi inovasi menurut pendapatnya Strategi yang pertama adalah strategi pemaksaan Sama halnya dengan strategi pemaksaan yang telah disebutkan sebelumnya Strategi ini juga cenderung memaksakan kehendak, ide, dan pikiran sepihak tanpa menghiraukan kondisi, keadaan, serta situasi di mana inovasi tersebut akan dilaksanakan Kekuasaan memegang peranan yang sangat kuat dalam menerapkan ide-ide baru dan perubahan yang sesuai dengan kehendak dan pemikiran pencipta inovasi Yang kedua adalah strategi empiris rasional Asumsi dasar dalam strategi ini adalah manusia mampu memakai akalnya dan akan bertindak dengan cara-cara yang rasional Oleh karena itu, tugas inovator yang utama adalah mendemonstrasikan pembaharuan tertentu melalui metode terbaik yang valid dalam rangka memberi tambahan manfaat bagi penggunanya Di samping itu, strategi ini juga didasarkan atas pandangan yang optimis, yang sesuai dengan akal sehat, serta berkaitan dengan situasi dan kondisi yang terjadi Strategi yang terakhir adalah strategi normatif reedukatif Strategi normatif reedukatif adalah strategi inovasi yang didasarkan pada pemikiran ahli pendidikan seperti Sigmund Verde, John Dewey, Kurt Lewin, dan lainnya yang menekankan pada cara sasaran memahami permasalahan suatu pembaharuan Dalam pendidikan, sebuah strategi yang menekankan pada pemahaman pelaksana dan penerima inovasi dapat dilakukan berulang kali Misalnya, dalam melaksanakan perbaikan sistem pembelajaran di sekolah, guru sebagai pelaksana inovasi akan terus-menerus melaksanakan perubahan sesuai dengan kaedah-kaedah pendidikan Kecenderungan pelaksanaan moral demikian lebih menekankan pada proses mendidik dibandingkan dengan hasil perubahan Pendidikan yang dilaksanakan lebih mendapat porsi dominan sesuai dengan tujuan menurut pikiran rasionalitas yang dilakukan berulang-ulang Agar semua tujuan yang sesuai dengan pikiran dan kehendak mencipta serta pelaksananya dapat tercapai Pembahasan yang selanjutnya yakni penerapan strategi inovasi pendidikan Rustiana menjelaskan ada sembilan langkah dalam menerapkan inovasi pendidikan Yang pertama, membuat rumusan inovasi Membuat rumusan yang jelas tentang inovasi yang akan diterapkan Misalnya, apa yang diperlukan sehingga diperlukan adanya perubahan Dan adakah hal-hal lain yang ikut menunjang penerapan inovasi Untuk mempermudah perumusan tentang kebutuhan dan inovasi Maka hendaknya membuat daftar pertanyaan yang dapat dijadikan sebagai acuan Yang kedua, penggunaan metode Terdapat beberapa metode atau cara yang memberi kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif Dalam usaha mengubah pribadi ataupun sekolah Berikut ini cara yang dapat dilakukan oleh guru dan kepala sekolah Dalam mengadakan atau menerapkan inovasi Yang pertama, tujuan diadakannya inovasi perlu dimengerti dan diterima oleh guru, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat Harus dikemukakan dengan jelas alasan adanya inovasi Demikian pula dengan tujuan inovasi Hendaknya dapat dirumuskan dengan jelas Baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap Yang kedua, motivasi positif harus digunakan untuk memberikan rangsangan Agar orang tersebut mau menerima inovasi Motivasi dengan ancaman, dengan mengajak agar orang mengikuti yang dilawan oleh orang lain Atau dengan menasehati agar orang menghindari kegagalan belum tentu dapat berhasil Kepandayan untuk menganalisis tujuan serta potensi hasil inovasi Sangat diperlukan untuk memberikan motivasi yang tepat Apakah tujuan merupakan hal yang sangat perlu Atau hanya merupakan hal yang pantas untuk dicapai Orang yang akan memberikan motivasi kepada orang lain Harus memperhatikan adanya perbedaan individual Usaha penerapan inovasi harus dapat diterima oleh guru dan siswa sebagai anggota masyarakat Yang ketiga, harus diusahakan agar individu ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan inovasi Guru, siswa, ataupun orang tua diberi kesempatan ikut berperan dalam mengambil keputusan menerima atau menolak inovasi Mereka diberi kesempatan untuk memikirkan, mendiskusikan, dan mempertimbangkan perlunya inovasi Yang keempat, perlu direncanakan tentang evaluasi keberhasilan program inovasi Kejelasan tujuan dan cara menilai keberhasilan penerapan inovasi Merupakan motivasi yang kuat untuk menyempurnakan pelaksanaan inovasi Disamping keempat hal tersebut, perlu diperhatikan juga urutan langkah pelaksanaan program Yang harus dibuat dengan fleksibel Artinya, jadwal kegiatan disesuaikan dengan perbedaan individual Baik dalam kemampuan, kesempatan, maupun kesibukan Yang ketiga, penggunaan berbagai alternatif pilihan Penggunaan berbagai alternatif pilihan untuk mempermudah penerapan inovasi Hal ini berdasarkan pemikiran bahwa pihak yang menerapkan inovasi Baik guru maupun siswa memiliki perbedaan individual Menghendaki keseragaman untuk semua orang tentu akan sukar Akan tetapi, semakin banyak memberikan peluang untuk memilih Berarti semakin memberikan peluang untuk ikut mengambil bagian sesuai dengan minat dan kemampuannya Penggunaan data informasi Penggunaan data informasi yang sudah ada untuk bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan dan penerapan inovasi Sebelum memulai merumuskan inovasi Kita perlu memiliki bahan berupa data-data berdasarkan data yang akurat Tentang kondisi dan situasi yang ada di tempat tersebut Atau yang ada di wilayah-wilayah yang akan kita terapkan inovasi Penggunaan tambahan data Penggunaan tambahan data untuk mempermudah fasilitas terjadinya penerapan inovasi Dalam hal ini, berbagai data dari berbagai aspek dan sudut pandang perlu didaya gunakan Misalnya, untuk mengadakan perubahan tentang cara belajar siswa Maka inovator perlu mengetahui data hasil penilaian setiap siswa untuk setiap bidang studi Dan tentang kemampuan setiap siswa secara keseluruhan dibandingkan dengan kemampuan teman yang lain Yang keenam, ada manfaatkan pengalaman dari lembaga lain Pengalaman sekolah yang telah menerapkan inovasi dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan Dalam mengambil kebijakan pelaksanaan inovasi di sekolah Yang ketujuh, bertindak secara positif untuk mendapatkan kepercayaan Dunia pendidikan menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan zaman Untuk itu, maka pimpinan lembaga pendidikan haruslah mengetahui dan melakukan berbagai antisipasi Di antaranya yang dapat dilakukan adalah Kepala sekolah harus memahami tindakan yang perlu dilakukan untuk perbaikan sekolahnya Kepala sekolah harus menghayati kenyataan bahwa inovasi perlu diadakan untuk perbaikan Kepala sekolah juga harus yakin bahwa sekolah ini tepat untuk menerapkan inovasi Dan kepala sekolah harus banyak mencurahkan waktu dan tenaganya Baik untuk kegiatan sekolah, luar sekolah maupun masyarakat yang memerlukan tenaganya Guna menjalin hubungan yang akrab dengan segala pihak Yang selanjutnya, menciptakan kepemimpinan yang efektif Problem yang dihadapi kepala sekolah dalam menjalankan institusi pendidikan sangatlah kompleks Perlunya kepemimpinan yang mantap, konsisten, dan efektif saat ini sangat terasa Karena kepala sekolah selalu dihadapkan pada berbagai macam hambatan dan tantangan Baik dari pemerintah berupa instruksi atau peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan Organisasi guru berupa saran perbaikan Kelomok masyarakat atau persatuan orang tua siswa berupa permintaan peningkatan kualitas hasil pendidikan di sekolah Atau mungkin juga dari berbagai yayasan pendidikan Untuk melaksanakan program inovasi dengan efektif dalam menghadapi berbagai macam tantangan tersebut Kepala sekolah perlu menggunakan sistem pengorganisasian yang tepat Berdasarkan pengalaman dari pelaksana model school project Amerika Serikat Disarankan menggunakan tim manajemen pengawasan atau supervisory manajemen Terdapat dua elemen dasar dalam SM team untuk meningkatkan kepemimpinan sekolah Yaitu yang pertama, peranan kepemimpinan harus disebarluaskan melalui perluasan konsep tim manajemen pengawasan Dan yang kedua, SM team harus menggunakan pendekatan partisipatif dalam membina hubungan dengan segenap personal di sekolah atau pendengar warga masyarakat Yang terakhir, yakni mencari jawaban atas beberapa pertanyaan dasar tentang inovasi Inovasi yang dilakukan di sekolah bertujuan untuk meningkatkan kualitas sekolah Tanda-tanda sekolah yang kualitasnya baik, antara lain proses pembelajarannya efektif Prestasi hasil belajar siswa tinggi, guru mempunyai waktu yang cukup banyak Serta kondisi yang baik dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya Kepala sekolah menggunakan sebagian besar waktunya untuk bekerja lebih akrab dengan siswa dan guru Serta selalu berusaha untuk memperoleh perbaikan guna meningkatkan kualitas sekolah Inovasi yang dilakukan sekolah harusnya untuk meningkatkan kualitas sekolah Tetapi sering terjadi perubahan sekolah diadakan dengan tujuan yang tidak benar Yaitu untuk membantu sekelompok orang tertentu dengan biaya atas nama sekolah Kejadian itu harus dihindari karena sangat merugikan nama sekolah Singkat kata, inovasi diadakan untuk kemajuan sekolah Sekian pemaparan dari kelompok 11 kelas PENMAS 4B Terkait materi strategi inovasi pendidikan Terima kasih telah menyimak Kami tunggu diskusi dari rekan-rekan sekalian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!